Bagaimana kamu? Selamat datang di teman-teman. Oke, terima kasih. Kali ini Mimin punya kabar terbaru terkait Ferel Bramasta dan Natasha Wilona. Tapi sebelum lanjut, luangkan waktu Anda sebentar untuk like, komen, dan subscribe, dan aktifkan pula tombol loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan info terkait aktris Ferel Bramasta dan Natasha Wilona. Selamat menonton, marilah kita simak bersama-sama. Sejumlah artis musisi hingga pelawat diundang ke Istana Presiden Prancis Pusat oleh Emmanuel Macron. Salah satu yang diundang yakni Natasha Wilona dan Ferel Bramasta mengungkapkan pesan khusus yang disampaikan Presiden Prancis. Hal itu diungkapkan Natasha Wilona dan Ferel Bramasta lewat akun Instagramnya. Unggah foto bareng Presiden, Natasha Wilona dan Ferel Bramasta mengunggah foto dirinya bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron. Tampak Ferel Bramasta mengenakan jas tangan panjang yang dipadukan dengan celana panjang hitam. Ferel Bramasta tampak berada di samping Presiden dengan tetap menjaga jarak. Ferel Bramasta di samping Presiden mengenakan masker begitu pun juga Natasha Wilona. Natasha Wilona dan Ferel Bramasta sampaikan pesan Presiden Prancis. Ferel Bramasta dan Natasha Wilona menyampaikan pesan dari Presiden Prancis salah satu yang cukup penting menyiapkan soal penerapan protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Kata Pak Presiden Ayo semuanya rakyat Indonesia harus sadar dengan protokoler yang ada demi sama-sama kita bisa melewati arus gelombang COVID-19 ini, tulis Natasha Wilona. Harus disiplin. Lebih lanjut kata Ferel Bramasta semua lapisan masyarakat harus disiplin dengan mengikuti aturan protokoler kesehatan saat berkegiatan. Harus disiplin dan tetap berkegiatan dengan aturan protokoler yang ada dan harus timbul dari hati masing-masing dan kita yakin Indonesia pasti bisa bukan untuk Indonesia saja, tapi untuk dunia. Tulisnya lagi. Yakin bisa melewati. Dia pun yakin jika semua lapisan masyarakat kompak terhadap protokol kesehatan pandemi Corona akan segera berakhir. Semua sudah terkena dampaknya karena cover 19 ini tapi kita harus bisa melewatinya dengan menyesuaikan dengan keadaan yang sekarang dan disiplin untuk kepentingan Indonesia dan seluruh dunia. Pasti bisa ungkapnya, postingan Ferel Bramasta dan Natasha Wilona pun banyak mendapat komentar dari warganet Kak Wilona dan Ferel Enso Proud of You, tulis at Adila Salwa garis bawah 14. Sepatu Natasha Wilona bikin salfok, ada juga warganet yang salfok dengan penampilan Natasha Wilona, salah satu yang mencuri perhatian yakni sepatu. Waduh sepatunya keren-keren bor, tulis mankis. Yuk simak lagi berita terbaru yang kedua. Meskipun telah putus, Ferel Bramasta dan Natasha Wilona masih berhubungan baik. Dalam beberapa momen, mereka terlihat menghabiskan waktu bersama. Seperti pada tayangan di Youtube Natasha Wilona, Ferel dan Wilona janjian untuk bersepeda bersama. Tidak hanya berdua, mereka juga mengajak beberapa teman. Meskipun tidak hanya berdua, Ferel tak segan untuk memberikan beberapa gombalan kepada Wilona. Baca juga, hindari warganet, Ferel Bramasta ajak Natasha Wilona liburan ke Dubai. Mantan Stefan William tersebut terkadang bersikap salah tingkah hingga memberikan perhatian kepada Ferel. Rael, kamu jangan di tengah jalan, minggir dikit, berasa jalan nenek moyang dia lho, ucap Wilona perhatian sambil setengah bercanda. Kita rencana gak di sini, Rael, ini titik kumpul, kita ke PIK yang baru. Lanjut Wilona sekaligus mengajak Ferel dan temannya untuk menuju lokasi bersepeda. Wilona mengajak dengan menaiki mobil, sementara Ferel memilih untuk langsung naik sepeda. Mendingan sepedaan kesana biar sekalian mulai olahraga, ujar Ferel. Aduh, capek banget, timpal Wilona dengan wajah yang dibuat agak memelas. Tak disangka, Ferel memberi semangat untuk mantannya tersebut dan mengatakan bahwa lupa ada kamera yang merekam mereka. Kamu harus semangat, ucap Ferel sambil memegang bahu Wilona. Aduh, sambung Wilona setengah salah tingkah. Eh aku lupa ada kamera, lanjut Ferel.